Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto didoakan menjadi Presiden Republik Indonesia pada tahun 2024. Momon tersebut disampaikan saat Menhan menghadiri Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Palembang. Kedatangan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Lejen TNI Purnawirawan Prabowo Subianto disambut antusias ratusan perangkat desa dari seluruh Indonesia yang mengikuti Musyawarah Kerja Nasional dan Rapat Kerja Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Wisma Atlet Kompleks Jaka Baring Sport City Palembang minggu siang. Prabowo Subianto dalam kurun waktu tiga bulan terakhir telah dua kali melakukan kunjungan kerja ke Kota Palembang. Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mewardi Yahya menegaskan tidak mungkin visi PPDI dapat tercapai bila tanpa komando dalam tampuk pemerintah Republik Indonesia. Maka itu dirinya menyebutkan tidak salah jika mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden mendatang agar nasib perangkat desa dapat diperjuangkan. Isi-isi ataupun keputusan-keputusan rakyat hari ini untuk memperbaiki nasib perangkat desa apabila tampuk pemerintahan kita bukan wadah yang pada PPDI. Nah hari ini bapak-pemerintah sekalian saya bilang sudah disampaikan tadi di hadapan kita bersama. Bahwa salah satu yang jalan tampuk pemerintahan di Indonesia yang hadir pada hari ini keluarga besar di PDG adalah wakil lana, wakil wali-wali beya, berhampung makam orang bayaran sahih roh, Allahumma ja'al, Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, ya Allah jadilahlah bangsa ini bangsa yang menyembah kepadamu, bangsa yang bertakwa kepadamu, karena hanya itulah yang bisa membawa kebahagiaannya. Setidaknya ada sekitar 350 perwakilan pengurus perangkat desa yang berasal dari seluruh Indonesia mengikuti Mesyawari Kerja Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia di Palembang selama dua hari. Dari Palembang, Muhammad Reza Falevi, Anews, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.